Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pernowo tidak hadir saat PDIP menggelar konsolidasi bertema 2024 menang spektakuler hat-trick di Renaissance Ballroom di Semarang, Jawa Tengah pada minggu 18 September 2022 lalu. Dalam acara tersebut, Ketua DPP PDIP Kuan Maharani memberikan pengarahan persiapan pemilu 2024 kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sejawa Tengah dari PDIP yang hadir dalam acara tersebut. Saat dikonfirmasi terkait ketidakhadirannya, Ganjar Pranowo memberikan respon singkat. Dikutip dari kompas.com, melalui pesan WhatsApp, Ganjar hanya memberikan tangkapan layar yang menunjukkan dia menghadiri acara reuni dengan alunus Universitas Gajah Mada atau UGM di Jakarta. Dan selain itu, Ganjar Pranowo juga membagikan artikel dari Kompas TV mengenai respon Ketua DPD PDIP Jawa Tengah sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Ganjar membenarkan ucapan Bambang Pacul bahwa acara tersebut hanya melibatkan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP. Bambang Pacul mengatakan titik suara berada di level tempat pemungutan suara atau TPS. Sedangkan TPS yang mengelola adalah di tingkat bawah seperti DPC, sehingga yang diundang di acara kemarin adalah jajaran PDIP di tingkat DPC. Sebagaimana undangan acara yang menyebutkan sebanyak 20 kepala daerah di Jawa Tengah diundang untuk menyukseskan agenda partai memenangkan pemilu 2024 mendatang. Tidak hadirnya Ganjar Pranowo dalam acara partai PDIP di Jawa Tengah kemarin, bukan kali pertama. Sebelumnya Ganjar, yang juga politikus PDIP, tidak hadir saat digelarnya acara halal bihalal DPD PDIP Jawa Tengah pada Sabtu 7 Mei 2022 lalu. Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menyampaikan saat digelarnya acara tersebut, Ganjar sedang berada di Makassar. Ganjar mengaku saat itu sedang menghadiri acara pernikahan di Makassar.